Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah berhasil mempertahankan 10 pemain lamanya dan berhasil mengait pelatih Joko Susilo Manager Persik Kediri Beni Kurniawan mengatakan para pemain yang dipertahankan itu adalah pilar-pilar yang terbilang masih muda Namun, Beni mengaku masih belum tahu akan regulasi Liga 1 musim 2020 Dikarenakan hal itu terkait dengan regulasi usia 23 yang pada musim sebelumnya wajib dimiliki setiap kontestan Liga 1 2019 Kala itu, kontestan Liga 1 2019 wajib mendaftarkan 7 pemain usia 23 Tentu, aturan tersebut menjadi salah satu yang harus diperhatikan oleh pelatih baru Persik Kediri Joko Susilo Akan tetapi, hingga saat ini, mereka belum mendengar apakah aturan tersebut akan tetap dipergunakan atau akan diubah Persik Kediri menjadi salah satu dari tiga tim promosi yang akan berlagak pada Liga 1 musim 2020 Tim berjuluk Macan Putih tersebut promosi ke Liga 1 musim 2020 dengan status sebagai juara Liga 2 2019 Bersama Persik Kediri, dua tim lain yang promosi ke Liga 1 adalah Persiraja Banda Aceh dan Persita Tangerang Tim Persik Kediri dikabarkan pada hari Rabu 8 Januari 2020 Berencana melakukan peralatihan di Stadion Brawijaya, Stadion Kebanggaan Kota Kediri Dan diperkirakan sebelum tanggal 15 Januari 2020 akan melakukan sesi latihan secara resmi Kuts Joko Susilo ingin melihat secara langsung guna menitikberatkan pada pemain-pemain muda mutra daerah Yang memiliki talenta-talenta dan kualitasi yang apik Demikianlah update berita terbaru dari Persik Kediri Salam Persik Mania Sejati Salam Persik Mania Nusantara Salam Olah Raga Dan jangan lupa nantikan video-video terbaru dari Mr.Dagrim Indonesia Jangan lupa ngekikis ya guys Hehehe Jangan lupa ngekikis ya guys 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 Jangan lupa ngekis 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 ya guys